Halo P5, bertemu kembali melalui video ini saya akan menyampaikan materi kita pelajaran 2 perupamaan tentang pengampunan semoga kalian bisa mengikuti dengan baik jangan lupa baca ceritanya dulu ya di Alkitabmu dalam Matius 18 ayat 21-35 nah suatu ketika Rasul Petrus itu bertanya kepada Tuhan dia bertanya kepada Tuhan dia katakan begini Tuhan berapa kalikah aku harus mengampuni orang yang bersalah kepada Tuhan apakah cukup 7 kali Tuhan? kata Petrus kemudian Tuhan Yesus menjawab oh bukan tidak cukup hanya 7 kali tetapi 70 kali 7 kali kata Tuhan nah Petrus kaget karena selama ini dia tahu pada waktu itu ya 7 kali itu udah dianggap angka sempurna tapi Tuhan bilang gak cukup 7 kali 70 kali 7 kalau dihitung jadi 490 tapi sebenarnya Tuhan mau bilang bahwa 7 itu angka sempurna 70 juga angka sempurna jadi mengampuni itu 7 kali 70 itu angka sempurna kali angka sempurna sama dengan sangat sempurna artinya pengampunan yang diajarkan Tuhan Yesus itu bukan hanya 7 kali bukan juga hanya 490 kali tetapi harus sangat sempurna ya sangat sempurna itu pengampunan yang tidak terbatas unlimited jadi mau kapanpun itu harus mengampuni orang lain seperti Tuhan juga melakukan hal yang sama nah untuk menjelaskan tentang pengampunan itu kemudian Tuhan Yesus menceritakan sebuah perubangan nah ceritanya begini suatu ketika adalah seorang raja ya raja ini mengadakan satu pertemuan dia mengundang semua hamba-hambanya kita sebutlah pegawainya kemudian ada seorang pegawainya yang memiliki hutang 10 ribu talenta maka raja menagi bayar hutangmu karena memang hari ini waktunya kamu harus bayar hutang tapi kemudian ya hamba itu tidak bisa membayar karena dia belum punya uang raja katakan sesuai dengan aturan maka kamu bersama keluargamu akan dimasukkan ke penjara kemudian si hamba itu pegawai itu memohon belas kasihan ya Tuhan ku raja kasihanilah saya kasihanilah keluarga ku berikan aku kesempatan untuk aku bekerja lagi aku janji aku akan membayar hutangku kata dia nah ketika dia memohon-mohon dia menangis meminta dikasihani oleh raja akhirnya raja itu berbelas kasihan kepada dia nah akhirnya raja katakan baiklah yaudah hutang kamu saya gak melunas aja yang penting kamu bekerja yang baik kamu jadilah pegawai ku yang baik hati wah senang sekali dia ternyata raja itu murah hati baik sekali ya nah setelah itu dia pergi dari istana itu ketika dia pergi di tengah jalan dia ketemu ada hamba yang lain ya ternyata dia ini juga punya hutang kepada pegawai raja ini hey stop berhenti kamu bayar hutangmu kata dia kepada hamba yang baju merah nah hamba yang baju merah ini juga memohon ternyata dia belum bisa bayar ya dia bilang Tuhan aku janji aku pasti bayar tapi tolong berikan lagi waktu untuk saya bekerja cari uang nanti akan saya bayar tapi hamba raja itu ternyata gak mau dia malah tarik bajunya dia bilang kalau kamu tidak bayar sekarang juga kamu dan keluarga mu saya masukin ke penjara wah kasihan sekali dia ya dan benung benar ya akhirnya dia dimasukkan ke penjara oleh pegawai raja itu nah teman-teman hamba yang baju merah ini mendengar peristiwa itu kemudian mereka melapor kepada raja mereka laporkan bahwa pegawai raja ini telah memasukkan teman mereka ke penjara karena belum bisa bayar hutang nah nih mereka melapor kepada raja raja akhirnya memikirkan kembali mempertimbangkan dan dia panggil pegawainya itu kembali ke istana ya ditanyakan kepada dia oh ternyata raja berkata saya sudah mengaporkan kamu belas kasihan hutang kamu sudah saya lunaskan ya tetapi kenapa kamu gak bisa berbelas kasihan sama hambamu yang lain itu ya oleh karena itu sekarang juga kamu akan saya masukkan ke penjara dan akhirnya ya hamba itu pegawai raja itu dibawa oleh tentara dan dia dimasukkan ke penjara nah itulah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus Tuhan memenekankan ya pengampunan yang diberikan oleh Tuhan dari perumpamaan ini raja itu diibaratkan Tuhan menggambarkan Tuhan dan pegawainya itu hamba itu manusia yang berdosa ya dan juga yang lain itu sesama manusia nah sekarang sebelum kita lihat arti dari perumpamaan ini kita lihat dulu perbandingan hutang mereka tadi ya perbandingan hutang antara hamba yang satu yaitu pegawai raja dengan hamba yang satunya ya nah lihat hamba satu pegawai raja itu hutangnya 10.000 talenta ya 10.000 talenta hutangnya kita konversi ke dinar ya supaya nanti sama karena hamba kedua itu hutangnya dinar ini dua mata uang yang berbeda nah satu talenta itu 6.000 dinar jadi kalau hutangnya 10.000 talenta kita kalikan aja 10.000 x 6.000 maka hutang hamba pertama atau pegawai raja itu adalah 60.000.000 dinar sedangkan hutang hamba kedua itu hanya 100 dinar ya jadi bandingkan 60.000.000 dinar dengan 100 dinar jauh sekali perbandingannya nah supaya lebih jelas lagi kita konversi ke rupiah ibaratnya 1 dinar itu sama dengan 10.000 rupiah maka hutang hamba pertama atau pegawai raja itu 60.000.000 x 10.000 sama dengan 600 miliar ya 600 miliar sedangkan hutang hamba kedua itu hanya 100 x 10.000 1 juta bayangkan perbandingannya 600 miliar dibandingkan dengan 1 juta jauh sekali tapi lihat pegawai raja yang pertama karena raja itu murah hati hutangnya yang 600 miliar itu dihapuskan dikasihani dia tapi ketika hamba pertama ini pegawai raja itu ketemu hamba kedua hanya punya hutang 1 juta dia gak mau memberikan kesempatan bahkan dia menghukum menghakimi dia ya lihat perbandingannya nah apa arti dari perupamaan ini nah perhatikan ya yang pertama raja itu menggambarkan ala yang belas kasihan tanpa batas unlimited kepada kita manusia berbeli Tuhan tahu kita gak bisa menghapus dosa kita sendiri dan Tuhan mau mengampuni kita nah hamba pertama atau pegawai raja itu menggambarkan manusia yang tidak berbelas kasihan yang mau menghakim atau menghukum orang lain tidak mau mengampuni orang lain ya dia senangnya menghukum orang lain supaya orang lain itu susah ya tidak peduli dia nah seperti Tuhan berbelas kasihan dan mengampuni kita maka kita pun harus melakukan hal yang sama ya nah seperti dalam Matius 6 ayat 14-15 katakan karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan ya oke dari perupaman ini kita belajar bahwa Tuhan itu sangat baik penuh belas kasihan kepada kita mengampuni semua dosa kita nah kita pun harus seperti Tuhan penuh belas kasihan penuh kasih pada orang dan mengampuni ketika orang baik bersalah kepada kita oke cukup sekian materi ini kiranya boleh dipahami dengan baik ya oke Tuhan berkati terima kasih terima kasih selamat menikmati